teorinya berkembang dari yang tadinya hanya oh bukit bokok itu terdiri dari oke jumpa lagi di channel kitab kala untuk kali ini mungkin suasananya agak beda ya karena aku lagi di luar untuk kali ini kita akan bahas yang mana kita sering dengar bahwa mitologi-mitologi seperti Yunani, Mesir mereka itu punya tempat pemujaan yang berada di atas bukit dan tempatnya gak cuma satu nah di Indonesia ini banyak banget salah satunya sampai ada istilah namanya siwa peletu atau siwa pelatu atau perbukitan siwa jadi teori ini disampaikan oleh NJKROM NJKROM ini siapa? NJKROM kamu bisa googling tapi intinya dia adalah ahli sejarah dari Belanda jadi Belanda dulu waktu kesini itu kan gak cuman urusan dagang ya tapi ada penelitian juga mereka disini makanya si NJKROM ini punya teori tentang siwa peletu siwa peletu ini apa? siwa peletu ini jadi dulu itu di daerah dekat candi pramanan itu ada bukit kecil yang gak kecil-kecil banget sih itu dia menemukan banyak candi disana yang dikhususkan pemujaannya kepada siwa jadi beberapa candi jadi nanti aku tunjukin pakai google earth candi-candi apa aja sehingga si NJKROM ini punya teori bahwa di atas bukit Boko ini itu sampai dinamakan candi siwa eh kok sampai dinamakan perbukitan siwa karena candi-candi yang ditemukan kebetulan bercorak Hindu dan Hindunya itu pemujaannya kepada Dewa Siwa atau keluarga Dewa Siwa walaupun ujung-ujungnya juga gak semuanya siwa ternyata nanti aku tunjukin ini aku tunjukin pakai google earth ya ini aku udah bikin projectnya kamu bisa lihat disini nah ini adalah siwa peletu ya stop disini oke ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke ada 8 candi ya yang ada di siwa peletu kita hilangkan perambanannya karena perambanan ini hanya untuk patokan jadi si candi perambanan ini yang kita ketahui sebagai candi Hindu terbesar dengan kompleksnya yang luas ya itu dia justru ada di bawah istilahnya karena dia gak ada di atas bukit atau siwa peletu yang kita sebutin siwa peletu itu ada disini siwa peletu susah banget yaudah kita kita sebut aja siwa peletu oke nah ini bukitnya ini ini ya ada bukit disini ya nah ini disini itu ada beberapa cik situs atau candi yang bercorak agama Hindu dan hindunya ini hunda hindu siwa ngekrom itu pertama kali awal-awal sampai dia membuat teori siwa peletu itu ya emang yang ditemukan candi-candi yang beragama Hindu dan hindu siwa tapi di perkembangannya ternyata di siwa peletu ini gak cuman isinya candi Hindu bahkan candi Buddha ada bahkan candi Hindu yang tidak untuk pemujaan siwa itu juga ada jadi dia pemujaannya kepada Dewa Wisnu kita buka satu-satu ya candinya dan semuanya ini gak berupa candi yang masif ya yang gede yang candinya utuh bahkan candi-candi kecil yang dia cuman fondasinya atau cuman sampai badan candi itu juga masuk ke bagian dari siwa peletu ini mulai dari mana ya dari dari ratu Boko aja deh yang luas ya ini adalah tampilan dari kompleks atau candi ratu Boko kita bisa lihat disini itu dia merupakan kompleks percandian atau bangunan bahkan ada yang ngomong kalau dulu itu peradaban disini itu ya ibu kotanya atau istana utamanya disini ini jadi kalau kita ke ratu Boko itu kita dari atas bisa melihat langsung perambanan yang ada disini nah terus lanjut ke Boko ya ini gerbang ini gerbang gerbang masuknya ya kalau kalian googlin tuh sering keluar gambar gerbangnya ratu Boko itu disini lalu nanti ada kayak mandala gitu lalu nanti kok di kompleksnya juga ada beberapa bangunan lain seperti pemandian lalu ada tempat pemujaan juga ada juga kayak fondasi gitu nah itu Boko nah Candi Boko ini dia yang mengarahnya emang ke Candi Hindu dia termasuk yang ditengarai bahwa disana ada pemujaan dengan corak agama Hindu lalu geser dikit ke yang mana ya Sojiwan deh kita lihat ya nah bisa dilihat ya di sebelah sini ya Candi Sojiwan adalah sebuah Candi Buddhis yang terletak di Desa Kebun Dalam Gidul Kecamatan Prambanan jadi walaupun si Sojiwan ini Buddha tapi dia ternyata masuk berada di Siwa Plato jadi secara tidak langsung sebenarnya teorinya N.J. Krom tentang bahwa Candi-Candi yang ada di Bukit Boko ini semuanya Hindu dan Hindu Siwa itu ya akhirnya berkembang karena ditemukannya Candi-Candi berikutnya yaitu Candi-Candi yang non-Hindu jadi tertemunya Candi Buddha kayak Sojiwan ini kan dia Candi Buddha lalu kita cek Banyunibo nah Candi Banyunibo ini dia dia corak agamanya adalah agama Buddha lalu ada ada Candi Barong nah Candi Barong ini juga Hindu tapi Candi Barong itu saya ingat saya dia itu tidak pemujaan kepada Siwa tapi kepada Dewa Wisnu jadi di sana ada Arca Dewi Sri dan Dewa Wisnu kayak gitu lalu kalau sebelahnya ada Candi Dawang Sari nah ini Candi Dawang Sari ini bentuknya dia hanya fondasi dia tidak membentuk candi ataupun sampai ke badan candi itu dia tidak sampai dia cuma kayak fondasi jadi situsnya tidak sekompleks lainnya kalau ada lagi candi Miri ini candi Hindu tapi sekali lagi dia hanya fondasi lalu candi hijau candi hijau adalah candi Hindu dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa kenapa karena di candi hijau ini dia ada lingga yoni yang mana ini adalah simbol dari Dewa Siwa dan juga Dewa Parvati lalu ada juga patung Nandi atau Arcanandi Nandi itu kan wahana atau tunggangannya Dewa Siwa jadi bisa disimpulkan bahwa candi hijau ini termasuk candi Hindu dengan pemujaan Siwa yang mana ini mungkin awal-awal itu NG Krom termasuk berteori atas ketemunya candi hijau ini selain si Boko tadi ada lagi belum yang tak bahas nah itu sih jadi ada sekitar kalau yang non perbanan ya 1 2 3 4 5 6 7 ada sekitar 7 candi yang dia memperkuat bahwa siwa Plato ini mencakup 7 candi ini jadi teorinya berkembang dari yang tadinya hanya oh bukit Boko itu terdiri dari candi candi yang bercorak Hindu dan Hindu Siwa ternyata dia berkembang jadi bukit bukit yang dibunuhi dengan candi begitu candi bercorak agama Hindu Siwa Hindu Wisnu bahkan candi bercorak agama Buddha seperti itu kalian bisa cek di google earth bukit kecil di depan Prambanan ini ternyata dia menyimpan banyak candi jadi kalau kalian pernah dengar nanti ada Siwa Plato berarti kalian bisa mengasumsikan bahwa akan ada tujuh candi kalau ini situsnya situs candi nanti ada ada situs kecil kecil lagi yang mungkin terlewat dari daftar saya ini yang juga berada di bukit Boko ini jadi dia akan masuk ke Siwa Plato Siwa Plato tadi gitu jadi kompleks kompleks candi di atas bukit ini emang banyak banget jadi kalau kamu lagi main ke Jogja dan pengen apa istilahnya jalan-jalan yang seru selain ke candi perambanan ya udah tinggal nyebrang jalan aja karena deket banget ini disini kan dia deket banget ya tuh ini jalan solo ini jalan solo candi perambanan nah diseberangnya candi perambanan kalian udah bisa langsung ketemu suan di sajuan terus mulai naik-naik ke atas bukit nanti ada ratu goko candi barong candi baju nipo jadi candi-candi ini bisa kamu nikmati untuk memperkaya misalnya kalian penasaran bener gak sih siwa siwa Plato itu isinya candi-candi ini bisa dengan pengetahuan yang kalian dapatkan untuk hari ini oke mungkin itu aja yang bisa aku bahas untuk siwa Plato hari ini jadi kita tahu dikit lah apa itu siwa Plato dan candi-candi apa aja yang mendukung teori penamaan dari siwa Plato ini kalau kalian ada request untuk pembahasan candi yang lain bisa tulis di kolom komentar kita akan bahas lagi di kitab kalah berikutnya terima aso